Halo semuanya, balik lagi bersama aku kali ini aku bakalan ngasih tau ke kalian tutorial gini gimana caranya menghilangkan filter instagram dan ini emang simple banget nih dari yang sebelumnya ada nama filternya dan sekarang udah gak ada lagi nama filternya dan kita langsung lanjut aja deh ya teman-teman ke tutorialnya oke, yang pertama kalian bikin instastory dulu gitu ya ini bentuknya video kalau udah kayak gini kalian seperti biasa gitu disave dulu ke galeri nah kalau udah kayak gini kalian langsung buka aja aplikasi edit video kayak pn video atau apalah kain master yang itu ada di aplikasi kalian kalau aku pakinya pn terus ini langsung dibuka aja nih ini yang udah aku edit dan jangan lupa ini belakangnya dihapus nah kalau udah kayak gini jangan usah diapa-apain karena udah pas gitu ya langsung aja klik simpan terus kalau aku sih langsung disimpan lagi nah pilih ini yang paling gede resolusi mentokin mps mentokin dan ini pokoknya yang paling pol aja lalu tinggal disave aja dan ya ini pengaturan ini sebenarnya pasti ada juga di aplikasi video lain aku harap sih yang paling mentoknya di 4k nah kalau udah kayak gini langsung simpan langsung lanjut aja ke instagram yang barusan dan kita langsung pilih yang barusan deh dan untuk ya hasilnya ini tuh sama seperti yang filter yang sebelumnya gitu dan langsung bikin instastory ini aku kirimnya ke hanya orang terdekat aja gitu ini kan sebagai tutorial gitu temen-temen nah jadinya kayak gini deh nah udah gak kelihatin lagi kan sama filternya udah deh segini aja temen-temen bye